Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Fala Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi luang pekerjaan Kali ini datang dari salah satu BUMN yaitu PT. Telkom Sebagai mana yang kita tahu PT. Telkom tentunya menjadi daya tarik tersendiri Bagi kalian yang mungkin saatnya sedang mencari informasi luang pekerjaan Karena disini juga tersedia begitu banyak posisi dan bisa diikuti oleh banyak sekali jurusan Namun sebelum saya sampaikan info lebih lengkapnya Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel channel saya ini Jangan lupa untuk di like dan di share informasi yang tidak hanya berdiri kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian Oke teman-teman Seperti yang kita tahu bahwa Telkom saat ini sudah melaksanakan program Recruit Fresh Graduate Batch 2 tahun 2021 Dimana periode pendaftarannya mulai tanggal 20 September hingga 30 September 2021 Dan Telkom Indonesia menyambut talenta muda kreatif untuk berkarya dan berinovasi tanpa hati dengan orang-orang terbaik Mari berkabung bersama hadapi era digital Nah untuk persyaratannya apa saja sih Nah untuk persyaratannya yaitu yang pastinya adalah warga negara Indonesia Kemudian juga telah menyelesaikan master study dengan melampirkan ijazah ataupun surat keterangan lulus Jadi boleh ijazah boleh surat keterangan lulus jika memang ijazahnya belum keluar Lalu juga batas usia per 1 Oktober 2021 untuk Fresh Graduate Untuk S1 belum berusia 24 tahun dan S2 belum berusia 27 tahun Sedangkan untuk yang experience atau yang sudah berpengalaman Minimal pengalaman kerja minimal 2 tahun S1 belum berusia 27 tahun dan juga S2 belum berusia 30 tahun Nah bersedia juga menjalani ikatan dinas Dan bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah pekerja PT. Tekom Indonesia Jadi penempatan belum tahu dimana nantinya Dan hanya pelamar yang menerima kualifikasi akan diproses Nah seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk lokasi penempatan Nanti belum tahu ya nanti teman-teman akan tempatkan di daerah mana Jadi di seluruh Indonesia bisa saja Jadi harus siap ditempatkan dimana saja pokoknya Tapi kalau kerjanya di telekom sih insya Allah sejahtera lah ya Walaupun dimanapun teman-teman berada Nah ini adalah beberapa bidang pekerjaan yang dibuka oleh telekom Silahkan teman-teman simak saja Silahkan teman-teman lihat apakah ada yang menurut teman-teman tertarik Begitu juga dengan pekerjanya kayak apa saja Yang bisa teman-teman lihat dalam cubrikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman itu tadi beberapa bidang kerjaan atau formasi yang tersedia Atau posisi yang tersedia pada lawangan kerja telekom kali ini Nah dalam proses rekrutmen PT. Telkom ini Tidak memungut biaya baik secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain Dan untuk menyediakan sarana transportasi dan akomodasi dengan meminta pembayaran dari peserta Jadi jangan percaya jika ada yang email bilang Nantinya kalian harus menanggung dulu biaya transportasi Tidak tidak seperti itu Karena memang semuanya tidak dipungut biaya dari telekomnya Dan PT. Telkom juga berhak menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi pada tiap tahapan selesi Dan keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat digugat Jika teman-teman berminat teman-teman silahkan langsung menuju rekrutmen.telkom.co.id Oke teman-teman itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan seputar lawan pekerjaan dari PT. Telkom Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat Dan sebelum saya akhir video saya ini Anda baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini silahkan tukang subscribe terlebih dahulu Jangan lupa bantuan untuk nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini Jangan lupa bantuan untuk di like dan di share Biar informasinya tidak hanya bentuk di kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian Saya Fala Bleda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh